Kehidupan kita di dunia ini merupakan satu perjalanan. Lewati ujianmu, subscribe, gak subscribe, tetap dapat pahala gaes. Kehidupan kita di dunia ini merupakan satu perjalanan. Manusia antara dua hal, mereka sedang bersiap-siap menuju kematian, menuju alam akhirat, atau mereka sudah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, orang yang berbahagia adalah orang yang senantiasa mempersiapkan dirinya, senantiasa memperbaiki dirinya. Kemudian, orang-orang yang merugi, orang-orang yang celaka, ada orang-orang yang tidak pernah mengambil ibrah, tidak pernah mengambil perajaran dari kematian yang datang tiba-tiba. Karena ingatlah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Barang siapa yang beramal soleh, maka pahalanya untuk dia. Pahalanya untuk dia sendiri. Barang siapa yang berbuat keburukan, maka dosanya juga kembali kepadanya. Berlalunya hari, bergantinya tahun, ini merupakan fursah, merupakan kesempatan kita untuk merajaah kembali. Kesempatan kita untuk muhasabah. Introfeksi diri. Dan ini merupakan ni'mat dari Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita senantiasa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini, tidak ada harapan kekal yang kita nantikan. Tidak ada angan-angan abadi yang kita harapkan. Semuanya akan hilang. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, Semua yang ada di dunia ini akan binasa. Yang tersisa hanya wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang mempunyai kebesaran dan mempunyai keesaan. Setiap hari, di masa-masa ini, terus kita dengar berita kematian, dari saudara-saudara kita, dari keluarga kita, dari kerabat kita. Ini semua adalah tazkir. Ini semua adalah peringatan dari Allah azza wa jal. Agar kita bagaimana? Agar kita memperpendek angan-angan kita. Memperbanyak amal soleh kita. Memperbanyak taubat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta bersiap-siap. Ajal yang datang secara tiba-tiba. Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan menangguhkan seseorang apabila ajal telah datang. setiap umat itu sudah ada batas ajalnya. Tidak bisa ditunda dan tidak bisa dipercepat. Semua ini adalah nasihat bagi kita semua. peringatan untuk kita semua agar terus beramal soleh. Terus mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yaqin. Dan ibadahlah. Sembahlah Rabb kalian, Allah subhanahu wa ta'ala, sampai kematian mendatangi kalian. sampai ajal menjemput kalian. Maka, sekali lagi, mari kita terus mengingat tujuan Allah subhanahu wa ta'ala adakan kita di dunia. Tidak lain, tidak bukan, hanya untuk beribadah kepadanya. Namun, terkadang manusia lalai, kemudian ajal menjemputnya. Terlebih lagi di masa pandemi ini, banyak sekali keluarga-keluarga kita yang kita dapatkan tadinya sihat. Namun, beberapa hari Allah subhanahu wa ta'ala memanggil mereka. Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita. Semoga kita senantiasa memohon pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan kekuatan untuk beramal soleh dan diberikan khusnul khatimah diberkahi amal kita, diberkahi umur kita, dan diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan khusnul khatimah. Wallahu ta'ala a'la wa'alam wa'ajalla wa'ahkam wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.